Advertising dalam 50 tahun, mana dekade favorit kamu? Semua dimulai di tahun 1970-an. Jadi perusahaan rokok mulai menuncurkan campaign untuk jualan produk rokok. Dan di sini adalah waktu di mana produk tembakau itu tidak teregulasi. Jadi kita bakal melihat rokok itu baik untuk kesehatan dan membuat image kamu menjadi seseorang yang lebih laki-laki. Di tahun 80-an kita udah mulai yang namanya ngeliat video konten. Di sini adalah salah satu contoh di mana Apple itu ngerilis video konten mereka untuk launching produk Macintosh. Tahun 90-an adalah tahun di mana influencer marketing itu mulai diperkenalkan. Di sini adalah campaign ikonik dari Michael Jordan dan Larry Bird berkolaborasi dengan McDonald untuk launching produk Big Mac. Di tahun 2000-an ini udah mulai teregulasi nih perusahaan-perusahaan rokok. Jadi nggak ada lagi message ngerokok itu bakal bikin lebih sehat. Dan sudah ada ketentuan bagaimana kreatif itu harus di-manage oleh brand. Nah kita juga melihat Google ini launching produk advertising Google AdWords. Facebook launching di 2004 dan Twitter launching di 2006. 2010 mulai kita melihat perubahan di mana orang-orang tuh udah shift surfing di internet itu di desktop atau nggak di PC. Mulai ke arah mobile. Di sini kita juga ngeliat Facebook itu udah acquire Instagram di mana mereka. Sebelumnya adalah dua separate entity, kita ngeliat YouTube sebagai content sharing platform nggak lagi free. Jadi YouTube memperkenalkan ads dan juga YouTube premium service untuk nggak kena ads-nya. Di tahun 2020, video udah mulai menjadi rajanya. Jadi short form content, long form content ini banyak diminatinya. Bahkan ada rumornya bahwa Google akan membuat segmen sendiri, produk sendiri di dalam YouTube untuk video podcast. Untuk message komunikasi, meme ini menjadi salah satu relevansi buat kita. Jadi kita ngeliat meme itu bentuknya lebih nggak serius, lebih human, lebih non-corporate, non-brand. Dikemaskannya dengan bentuk yang entertaining. Kalau kamu bisa kembali ke waktu jaman dulu, kamu mau balik ke tahun mana nih?